Kakak hamil dengan pria kaya. Tapi adiknya menikah dengan pria itu. Buat si kakak membenci adiknya sampai ke tulang. Dia tidak tahu bahwa adiknya, Toi Tuhuyen karena orang tuanya. Tidak ingin dipaksa berhutang oleh keluarga Doan tetapi menderita penghinaan karena menikahi Doan Fanban. Kisah ini hanya diketahui oleh si pembantu Tietui. Tuhuyen menyuruh Tietui untuk membantunya menjaga rahasia. Bahkan jika orang tua dan kakaknya membencinya selama sisa hidup. Tapi kehidupan Tuhuyen setelah menikah tidak bahagia. Pada hari pertama, Fanban memanggil nama kakak Tuh Tuh. Dan menghabiskan malam bersamanya. Sejak saat itu, Fanban tidak pernah menyentuh Tuhuyen lagi. Waktu telah berlalu cepat setengah tahun. Nyonya Doan tidak melihat perubahan di perut Tuhuyen. Malam itu, Nyonya Daan menemukan Tuhuyen. Katakan padanya untuk melahirkan seorang putra untuk keluarga Doan. Tapi bagaimana Nyonya Doan tahu tentang kisah sulit Tuhuyen? Selama setengah tahun, Fanban tidak menyentuhnya. Tepat pada saat itu, Fanbin selesai kerja dan pulang. Ketika Nyonya Doan melihat itu, dia berdiri. Berikan Tuhuyen pandangan dan kemudian tinggalkan ruangan. Namun, saat dia meninggalkan ruangan, dia mendengar Fanban berkata. Tuhuyen, jangan menunggu aku lagi. Saya masih ada urusan yang harus dilakukan hari ini. Kamu tidur dulu. Kemudian Nyonya Doan pergi untuk membicarakan hal ini dengan Doan Laptan. Doan Laptan berkata bahwa dia akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Fanban. Namun, mengapa Tuhuyen tidak tahu? Ini Fanban dari mana sampai akhir, masih belum bisa melupakan kakak Tuh Tuh. Keesokan harinya, Tuhuyen pulang mengunjungi ibunya. Tuhuyen ingin bertemu dengan kakaknya. Tapi ibunya tetap tidak mengizinkannya bertemu. Pada saat ini, Tietui panik dan masuk. Bilang kakaknya dengan perut yang tidak baik. Melihat Tuhuyen juga ada di sini, Tietui tergagap dan tidak berani berbicara. Ibu segera mendesak Tuhuyen untuk bergegas pulang. Nyonya Toi memasuki kamar Tuh Tuh. Lihat dia baik-baik saja, jadi dia bisa tenang. Ibu dan anak berbicara tentang Tuh Tuh akan melahirkan. Kemudian Tuhuyen tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Kakak, apakah anda hamil? Kisah kehamilan kakaknya menyebabkan Tuhuyen gemetar ketakutan. Ketika Tuh Tuh melihat Tuhuyen masuk, dia marah dan menyuruhnya untuk keluar. Tapi Tuhuyen tetap ingin bertanya. Apakah ini anak Fanban? Anak di perutku. Punya siapa? Ini tidak ada hubungannya. Saat Nyonya Doan datang. Ini bukan kamu sudah hidup. Kehidupan yang selalu kamu inginkan. Dari sekarang hingga nanti. Aku tidak akan punya adik perempuan sepertimu lagi. Kamu keluar. Cepat keluar. Kakak kek. Jangan seperti itu. Bisakah kamu tidak seperti itu? Keluar. Begitu saja, Tuhuyen dengan dingin didorong keluar oleh kakaknya. Meskipun dia tidak mengatakan milik siapa bayi itu. Tapi dia tahu bahwa itu pasti daging dan darah Fanban. Hal ini membuat Tuhuyen semakin merasa kasihan pada kakaknya. Ibu pergi untuk mengingat Tuhuyen. Pasti membantu Tuhu untuk menjaga rahasia ini. Kalau tidak, Tuhu benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk bertemu siapapun. Tuhuyen dengan menyakitkan memberi tahu ibunya. Bahkan jika mati, dia harus membantunya merahasiakannya. Pada saat yang sama, Doan Laptan juga berkata kepada Fanban. Ibu dan ayah juga sudah tua. Suruh Fanban dengan cepat punya anak untuk keluarga Doan. Sarankan Fanban untuk melupakan Tutu. Jika sudah menikah dengan Tuhuyen, dia harus menjadi suami yang bertanggung jawab. Fanban menyuruh ayahnya tenang. Dia akan mengurusnya. Malam hari, Tuhuyen duduk menangis sendirian di kamar. Dia masih tidak percaya bahwa kakaknya hamil dengan suaminya Fanban. Dan dia yang mencuri suami kakaknya. Pada saat ini, Fanban pulang dan melihat Tuhuyen duduk diam menangis. Pikir dia kesakitan karena kedinginannya. Itu sebabnya dia minta maaf kepada Tuhuyen. Dia ingin lebih akrab dengannya. Namun, Tuhuyen sekarang tahu. Kakaknya hamil anak Fanban. Simpul di hatinya yang tidak bisa dibatalkan. Itu sebabnya tidak sehat dan menolak Fanban. Fanban melihat ini dan tidak memaksanya lagi dan pergi dengan marah. Keesokan harinya, Nyonya Doan membawanya semangkuk teh Zuyu dan patung guanyin. Tuhuyen mengerti bahwa dia tidak bisa terus menolak Fanbin selamanya. Tetapi sejak dia mengetahui bahwa kakaknya mengandung anak Fanban. Rasa bersalahnya terhadap kakaknya sangat sulit untuk dihapus. Itu saja, dia mencoba menemukan Huan. Tolong bantu dia meresepkan pil kebon. Malam itu, Tuhuyen berinisiatif mendekati Fanban. Jadi, keintiman kedua dari pasangan. Terjadi setelah menikah selama setengah tahun. Waktu berlalu sangat cepat. Tutu akhirnya melahirkan seorang bayi. Tutu berusaha keras, akhirnya melahirkan bayi laki-laki. Sebelum Bidan pergi, Tuan Toi memberinya biaya tutup mulut. Biar dia tidak beritahu siapapun tentang Tutu melahirkan anak. Di malam hari, saat Tutu sedang tidur. Nyonya Toi menyelinap bayinya. Ditugaskan ke Pukui, sebelumnya bekerja sebagai pembantu di keluarga Toi. Tapi keesokan harinya ketika Tutu bangun. Mengetahui bahwa anaknya diambil oleh ibunya. Bagaimana bisa seorang ibu seperti Tutu menerimanya? Nyonya Toi tahu bahwa apa yang dia lakukan itu kejam terhadap Tutu. Tetapi demi kehidupan masa depan putrinya, dia tidak bisa tidak melakukannya. Memiliki anak yang belum menikah, di era itu tidak dapat diterima. Untuk masa depan Tutu, dia hanya tinggal satu jalan lagi. Tidak peduli seberapa sulit bagi seorang gadis untuk meminta putranya dikembalikan. Dia masih menahan rasa sakit dan tolak Tutu. Sejak hari itu, Tutu duduk sepanjang hari tanpa makan atau minum. Orang lain melihatnya dan itu menyakitkan. Setelah itu, kesehatan Tutu semakin memburuk. Selain itu, sistem saraf juga tidak normal. Sering mendengar tangisan bayi. Ini seperti mayat hidup. Tapi berlari untuk mencari anaknya di mana-mana. Tietui lihat itu sangat sedih. Menangis dan memohon Nyonya Toi untuk mengembalikan anaknya padanya. Melihat putrinya menjadi seperti ini, bagaimana Nyonya Toi bisa nyaman. Tapi siapa yang bisa mengerti perasaannya? Demi kebahagiaan putrinya, dia benar-benar tidak bisa berhati lembut. Sudah dua tahun dalam sekejap mata. Sudah dua tahun tidak berubah. Setiap malam, Tutu akan keluar dan mencari anaknya di mana-mana. Bahkan dianggap oleh orang lain sebagai Hantu wanita yang sulit melahirkan mati untuk mencari anak. Dan putra Tutu, di bawah asuhan Pukui, juga telah tumbuh. Meski dua tahun telah berlalu. Perut Tu Huyen masih belum bergerak. Membuat Nyonya Doan sangat tidak senang. Tidak tahu Tu Huyen lagi karena dia meminta maaf kepada kakaknya. Dan dia selalu minum pil kebon. Dua tahun tanpa istirahat. Tahun itu, Fan Ban menikahi Tu Huyen. Fan Ban menikah dengan Tu Huyen. Karena ingin memiliki kesempatan untuk melihat Tutu lagi. Tapi benar-benar tak terduga. Dia bahkan belum bertemu Tutu selama dua tahun terakhir. Malam itu, Fan Ban pergi minum miras untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi Tutu masih sama seperti biasanya. Pergi ke jalan untuk mencari anaknya lagi. Pada saat itu, Fan Ban minum sampai mabuk. Tidak sengaja bertemu Tutu. Namun, Tutu sekarang tidak lagi mengenali Fan Ban. Tapi kenapa Fan Ban tidak bisa mengenali Tutu? Pada saat itu, sebuah becak datang. Tietui buru-buru membawa Tutu ke dalam becak dan pergi. Tietui dan Tutu buru-buru naik becak. Dan Fan Ban di belakang tersandung. Hanya bisa menatap kosong pada gadis di hatinya. Namun, pengemudi becak ini adalah Li Kinlong tahun itu. Mengingat tahun itu, pergi ke rumah untuk mengambil Abu Tie Ngok. Tapi terjadi salah paham dengan Tutu. Kinlong tidak mengerti mengapa Nyonya Toi menjadi seperti ini. Lalu mengapa Li Kinlong menjadi pengemudi becak ini? Ceritanya pasti sudah dimulai dua tahun yang lalu. Hari itu, Li Kinlong awalnya bermaksud untuk kembali ke rumah lamanya untuk mengambil Abu Tie Ngok. Secara tidak terduga ditemukan oleh Tutu. Dua orang menarik di sini. Tiba-tiba dibawa masuk oleh Doan Fan Ban menyebabkan kesalahpahaman. Setelah dipukuli, Li Kinlong ditangkap dan dibawa ke polisi. Doan Fan Ban, karena ingin menghilangkan amarahnya, menyerahkan uang untuk menyuap polisi. Biarkan mereka mengajari Li Kinlong. Dan Li Kinlong di kantor polisi. Dia niaya dengan kasar. Bisnis keluarga gagal, orang tua meninggal. Sekarang bahkan Abu Tie Ngok telah membusuk menjadi debu. Li Kinlong keluar dari kepolisian, hatinya sudah menjadi abu. Saat hati dalam kesakitan yang tak terhingga. Ditarik oleh karyawan toko obat. Sejak itu, Li Kinlong telah candu. Semua benda berharga di rumah dijual. Namun, Li Kinlong berhutang banyak pada produk opium. Penjaga keamanan meraih uangnya, tidak hanya tidak membiarkannya masuk. Sebaliknya, dia kejam terhadap Li Kinlong yang kecanduan. Pada saat ini, penjaga keamanan menyerahkan semangkuk residu obat. Datang di depan Li Kinlong dan katakan dengan nada menghina. Hei Bajingan. Apakah kamu tidak ingin bahagia? Aku memberimu kebahagiaan yang cukup hari ini. Minum satu mangkok hari ini. Aku yakin kamu akan bahagia. Jika Anda meminumnya, Anda akan mati. Bagaimanapun, seseorang sepertimu. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini lagi. Tidak ada gunanya lagi kamu. Sebaiknya kamu menyingkirkannya segera. Tepat ketika Li Kinlong bertekad untuk mengakhiri hidup yang tidak berarti ini. Pengurus rumah tangga segera menghentikannya. Dia memarahi Li Kinlong karena melupakan semua musuh keluarga Li. Salahkan dia karena melupakan nasihat prakematian orang tuanya. Bahkan jika Anda mati, Anda tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan orang tua lagi. Bahkan memukul wajah Li Kinlong. Dia akhirnya terbangun oleh tamparan yang satu ini. Tuan Bah dengan senang hati membawa pulang Li Kinlong. Ketika dia sampai di rumah, dia memberitahu pengurus rumah tangga Bah. Tidak peduli apa yang terjadi, jangan buka pintunya. Betul sekali. Dia ingin mendetoksifikasi dirinya sendiri. Mengalami siksaan sehari semalam. Akhirnya Li Kinlong keluar dari kamar. Dia sudah berhasil mendetoksifikasi.